kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zek Tanah temen-temen di video kali ini saya akan share aplikasi security versi terbaru lagi nih temen-temen ya ini versi 7.1.8 kita akan coba update di Poco X3 Pro saya di sini untuk di Poco X3 Pro saya saya masih menggunakan versi 7.1.7 yang performanya enggak recommended temen-temen sebaiknya gunakan versi yang stabil di 7.0.4 untuk Poco X3 Pro ya Nah kali ini kita akan coba tes untuk versi 7.1.8 di Poco X3 Pro ini apakah dia bagus no limit atau sama aja seperti versi ini temen-temen ya Oke langsung aja di sini kita coba install install aplikasinya disini saya sudah ada aplikasinya temen-temen ya ini dia tinggal kita update aja nanti kalau misalkan temen ingin coba saya akan simpan aplikasinya di deskripsi box seperti biasa tentunya ini aplikasi terinstal yang kita selesai dulu kemudian kita keluar dan kita coba masuk ke dalam aplikasi security nya Nah ini dia kita coba lihat ke bawah dan tampilannya seperti ini temen-temen ya ini untuk aplikasi security paling terbaru ya di bulan September ini dan sebelumnya saya juga sudah buat rekomendasi aplikasi security versi 7 terbaik ya temen-temen yang pastinya itu stabil dan bahasa Indonesia untuk video untuk video kali ini ataupun untuk security kali ini ini adalah versi cinanya ya dan global lah bisa dipakai di global cuman ya itu dia temen-temen kalau versi ini tuh biasanya untuk di bagian UI bila sisi game turbo nya itu enggak keluar temen-temen gitu ya Oke ini dia versinya sudah berubah sekarang sudah di versi 7.1.8 temen-temen ini yang paling terbaru ya di bulan 9 tanggal 21 2022 ini Oke selanjutnya disini seperti biasa kita akan coba lihat di bagian baterai katanya disini ada Neo ataupun yang terbaru di UI baterainya apakah betul kita coba langsung masuk ke di bagian pengaturan kemudian disini kita coba lihat di bagian baterai temen-temen ataupun kita coba dulu di fitur spesial ada fitur spesial seperti ini temen ya bila sisi masih sama aja seperti ini kalau besokan kita aktifkan always show seperti ini nanti itu akan muncul ya meskipun kita masuk ke dalam game dia ini akan muncul nanti untuk pilih sisinya tapi ini bukan bila sisi game turbo nya tapi bila sisi sisi ya ini bila sisi untuk menjalankan voting window temen-temen ya Oke kemudian kita coba lihat ke bagian sini ya di bagian baterai Oke kita lihat nah untuk di bagian baterai katanya ada animasi terbaru tapi gimana nih teman-teman masih tetap sama aja seperti ini ya kita coba lihat aja ke bagian baterai nah disini temperaturnya normal seperti ini ya bukan derajat celcius baterai shaper seperti ini temen-temen dan disini untuk di baterai seperti tadi temen-temen kemudian kita coba lihat di bagian sini di tentang telepon kalau di tentang telepon ya masih sama aja seperti ini kita coba lihat di sini temen-temen ya untuk di bagian storage nya ataupun penyimpanannya ya kita coba lihat sistem file dan masih sama seperti ini enggak terdeteksi untuk di bagian virtual RAM nya padahal disini saya aktifkan ini virtual RAM nya ya virtual sorry virtual RAM nya diaktifin tuh 3GB temen-temen ya Nah ini yang saya penasaran disini temen-temen itu yang tadi ya yang UI baterai katanya ada yang terbaru ya temen-temen ya kalau saya coba lihat di telegram ya seperti itu untuk di bagian update-nya itu ada UI terbaru untuk baterai kemungkinan sih kalau misalkan terbaru disini kalau sepertinya ini di MIUI Cina sana ya kalau di MIUI Indonesia ataupun di MIUI Global hal ini tidak ada perubahan ya untuk di bagian baterai masih sama aja sih kalau menurut saya seperti ini doang sih ya ini mode performance kita coba aktifin ya seperti ini kalau set baterai kita coba seperti ini teman-teman ya kita pakai balance aja ya seperti ini nah selanjutnya disini kita coba lihat teman-teman untuk di bagian UI dari game turbo nya ya sebelum kita coba nanti tes gaming mungkin ya sedikit nanti kita coba tes Genshin Impact apakah di limit atau tidak performanya tanpa menghapus Joyose gitu kan teman-teman kalau misalkan perlu dihapus berarti sama aja seperti versi sebelumnya ya oke langsung aja disini kita coba lihat masuk ke dalam game turbo nya coba lihat disini apakah GPU settingnya ada oke GPU settingnya masih tetap ada teman-teman aman dan untuk settingannya juga dia tidak reset ya masih sama jadi kalau misalkan kita update dari versi Cina ya dari 7.1.7 kemudian ke saat ke 7.1.8 ini masih tetap aman untuk settingannya teman-teman oke langsung aja nanti kita masuk ke dalam gamenya dan langsung nanti saya aktifin power monitornya teman-teman ya oke oke teman-teman disini saya sudah masuk di game Genshin Impact ya lihat teman-teman disini saya dapat fps nya di 58-60 fps lihat nih 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 saya lihat ini nah 59-60 fps dan ini security versi Cina bagus teman-teman ya dia ini nggak di limit ya teman-teman untuk performanya tuh lihat nggak di limit kemudian ini lihat ini lancar banget dan perlu teman-teman ketahui disini saya sudah update untuk game Genshin Impact nya ke versi yang terbaru saat ini ya ada update tuh jadi kalau di smartphone itu kalau update itu ada harus download lagi sebesar 3 GB dan ini saya sudah ke versi tersebut teman-teman ya ke versi terbaru dan disini menggunakan security versi 7.1.8 ini stabil teman-teman lihat tuh fps nya 59-60 fps asik banget ini lihat ya tuh mantep ini teman-teman ya ini bisa dicoba nih teman-teman ya untuk aplikasi security versi 7.1.6 ini ini ya cuman kekurangannya disini dia ini nggak keluar bila sisinya nah kalau kita paksa keluar seperti ini nih lihat nih ya dia akan muncul seperti ini nah send bug report to me for analysis katanya ya seperti itu jadi nggak masalah lah disini teman-teman yang penting disini performanya mantap jaya ini ya lihat ih keren ini teman-teman ya tuh stabil di lima puluhan fps ini untuk Poco X3 Pro saya dengan menggunakan security versi ini kayaknya menarik ini teman-teman ya cuman itu dia tadi sayangnya kita nggak bisa pakai seedbar nya untuk eh game turbo nya jadi kita bisa ngatur untuk performa mode performa ataupun kita bisa ganti filter warna dan lain sebagainya lihat dia ya stabil ini lawan musuh di lima puluhan fps sampai 60% ada frame oke nggak papa itu hanya sekali saja cuman ya itu dia ini panas mulai kerasa nih teman-teman ya sebaiknya disini kita harus menggunakan fan cooler seperti biasa ya sini kau aduh susah kali ini nah sip kita kita kesana tuh masih ada musuh disana teman-teman kita coba ya dan disini suhunya mulai kerasa panas teman-teman ya ini aslinya ini kita coba gunakan efeknya dan ya dia stabil di empat puluhan ya ketika banyak efek seperti ini dan ini masih sangat nyaman banget teman-teman seperti itu ya ya dan disini saya belum full stop aplikasi Joyose nih teman-teman bisa lihat ya nih ya aplikasi Joyose nya masih belum saya full stop masih aktif ya ini versi terbaru versi 2.2.34 teman-teman ini untuk Joyose nya mantep nih ya sebelumnya sudah saya bahas dan bisa dicoba teman-teman untuk aplikasi Joyose ini ya dikombinasikan dengan security terbaru mau versi yang stabil atau global atau mau dipakai dengan security versi Cina ya yang saat ini saya pakai bisa dicoba teman-teman ini menarik banget ini keren banget ya stabil di lima puluhan fps dan disini suhu HP nya udah kerasa anget ya bukan anget sih agak panas ini di jari saya ya ini di belakang nih udah agak panas teman-teman jadi sebaiknya gunakan fan cooler ya ya untuk mainnya Oke kita coba lihat ya suhunya disini ya Nah kita coba teman-teman disini suhunya ya berapa nih uh 44 derajat celcius bagian di layar sini ya 45 luar biasa sekali kita coba lihat disini ini di 42 area sini 44 area sini nih sebelah kiri sini nih nah ini nih 44 ya tuh lihat suhunya ya waduh jadi memang harus menggunakan fan cooler ya ini kalau menggunakan fan cooler sih recommended teman-teman aman ya kalau gunakan fan cooler seperti ini jadi HPnya nggak terlalu panas overheat seperti itu ya oke dan ini bisa dicoba di game-game yang lainnya teman-teman ini recommended update nanti saya akan coba tes gaming ya di channel gaming saya saya coba saya nemuin game GTA 4 itu versi Androidnya ini menarik banget ya ini saya dapat dari teman saya teman-teman nanti ya kita bahas di channel JK gaming saya di Wahyu Zekta gaming official saya teman-teman Oke seperti itu ya untuk review dan kalian juga tes aplikasi security terbaru versi China ini versi 7.1.8 di HP Poco X3 Pro saya ini teman-teman Oke sampai ketemu lagi di video selanjutnya wih ini mantep teman-teman ya ini stabil banget tuh udah musuh di sini coba lawan oke aman ya masih di eh empat puluhan tuh empat puluhan fps oke sip 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 mantep-mantep-mantep temen bisa dicoba nih mantep hai 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 Hai